kalau saya jauh ya kalau saya deket sampai di nol pasti cuma kita bisa lihat meternya si kompresor ini dimana Oh iya harusnya ini gain reduction dan kayaknya dikasih turun aja Oh iya cukup mungkin di segitu itu ya Oke jadi Cukuplah terlalu ini juga cukup ya cukup Hai ini di haipas di haipas di cukup-cukup karena kalau bagi pemirsa yang belum tahu sebetulnya broadcasting itu atau penyiaran entah itu di YouTube entah itu software-software untuk online itu semua dibatasi tidak bisa terlalu rendah dan terlalu tinggi berapa batasnya kalau kita lihat broadcasting itu hanya sampai 30 Hertz jadi jangan berpikir bahwa broadcasting itu bisa sampai 20 Hertz kemudian atasnya itu sebetulnya harusnya kita batasi lagi tidak sampai 20 kilohertz entah di umumnya di 16 saja supaya apa supaya bandwidthnya juga tidak terlalu besar gambar dan suara itu ini berkejar-kejaran kalau kita mau file-nya bagus tentu jadinya besar kalau kita mau file-nya ringkas broadcastnya cepat file-nya akan jadi lebih kecil ini ini yang harus kita perhatikan dalam hal ini karena kita upload sebesar-besarnya tapi internetnya juga tidak tidak memadai ya percuma atau kalau zaman dulu saya masih di radio FM itu kita bisa bisa perhatikan bahwa itu juga tidak bisa terlalu 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 lebar rentang frekuensinya jadi kita harus batasi frekuensinya itu supaya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi tapi cukup cukup untuk orang mendengar apa mendengar ya suara nyaman begitu oke Hai ini Hai DSP iya 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 lagi proses setting ya Ayo kita sudah bisa online-nya sudah Ayo 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 Untung dikasih ini saya bisa sembunyi disini minum makan disini Hai pecah nggak suaranya kalau digedein dari sini soalnya saya dengar dari speaker kayaknya agak pecah enggak pecah enggak pecah enggak pecah enggak di di sana pecah enggak iya soalnya kan microphone cuman satu ini mungkin-mungkin ya ada yang bisa Hai ada di YouTube lagi ya nanti juga ada komen lagi YouTube suaranya begini suaranya terlalu terlalu bergerak banyak begitu enggak seperti sudah di atas daripada itu tadi kan perangkat ya Oh ya oke 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 YouTube dipotong juga Aesir berarti kita koneksi ini itu dengan kabel LAN atau dengan dengan WiFi WiFi ya ini 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 gambar yang keluar disini tuh kita konek secara WiFi dari kontrol dari komputer 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 oke Oh tetap ada IP addressnya pasti jadi di saat kita konek ke WiFi dia pasti baca IP baca IP si si alat kan si alat Hai tapi ini enggak enggak harus kita setel-setel kan nanti jangan sampai pemirsa berpikir bahwa ini harus yang harus di setel-setel gitu enggak ya dia auto Oh oke ya ya oke oke Oh indikator yang di sebelah kiri ini Oh ini 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 ilmu tambahan lah di luar daripada yang ikut Zoom Oh ya berarti kita harus ngomong jauh-jauh juga cukup enggak usah terlalu deket kalau gitu oke kita cuman pakai channel satu aja ya tadi ya satu aja Tadi kok bisa ada radio om-om masuk Brian call locker di belakangnya sih hehehe kalau kalau mereka menjawab harusnya bisa kan ya Oh tapi tergantung admin tapi tergantung admin nyalain microphone atau enggak oke ya sudah berapa peserta mau di start oke sudah kita oke kita mulai saja ya selamat sore semua mohon maaf karena sedikit terlambat eh sebagai akibat tes jaringan tes juga zoomnya karena zoom sore hari ini itu tidak zoom seperti biasanya orang dengan HP dengan hanya kamera kamera mana itu tadi kamera yang kita pensiunkan itu kamera webcam tapi ini kita pakai kamera PTZ makanya bisa di zoom coba Pak Supri mohon di zoom ke saya ya nah ini ini kamera PTZ operatornya satu hehehe kemudian kita harus memasukkan suara juga dari T2208 sudah dua hari ini Pak Asyer sampai rambutnya pun rontok karena karena pusing kita harus memasukkan ini untuk tanya jawab zoom untuk juga YouTube live terlalu banyak peralatan yang harus kita lakukan tapi akhirnya syukur bisa jadi kita lakukan ini buat pemirsa juga bisa belajar di rumah buat teman-teman bisa belajar semua bahwa inilah masa depan daripada sound system inilah masa depan daripada sound juga multimedia terima kasih kepada PT CLS sekali lagi Cemerlang Langgang Sentosa yang telah menyelenggarakan acara sore hari ini terima kasih kita sudah diberi kesempatan untuk bisa tampil lewat webinar juga lewat live dari YouTube nya saya dan apa yang kita mau presentasikan sore hari ini itu adalah topro khususnya T2208 kemudian kabel yang kita gunakan sekali lagi kita menggunakan rockstone juga konektornya rockstone selepas itu kabelnya masih tambah lagi dengan kabel digital jadi inilah kabel masa depan kita jadi selain ada kabel analog ada juga kabel digital suara yang saat ini pemirsa dengarkan teman-teman dengarkan rekan-rekan dengarkan itu berasal dari mixer ini channel 1 ini adalah microphone takstar TAK45 masuk ke channel 1 ini kemudian ini yang dikirim untuk kita live YouTube maupun juga untuk zoom meeting sore hari ini lalu bagaimana prosesnya di depan sana ada speaker nanti kalau tanya jawab kita bisa tanya jawab langsung karena ada speaker di sana tinggal adminnya aja mau buka siapa jadi jangan salahkan saya kalau kalau mikrofonnya tidak terbuka hahaha oke inilah masa depan daripada sound dan multimedia sekali lagi ke depan sound itu akan semakin ringkas alat-alat sound system itu akan semakin ringkas kemudian demikian pula dengan multimedia harapan saya dari tiap teman-teman yang ikut sore hari ini bisa melihat bahwa masa depan tahun depan multimedia ini akan lebih dibutuhkan daripada sound system dari PT CLS kita berusaha mengakomodasikan kebutuhan itu melalui mixer digital Topro T2208 nanti kelebihan dan keunggulannya apa nanti kita bisa saya akan berbincang dengan Pak Asir di sini karena beliau yang lebih banyak tahu lebih banyak paham saya lebih banyak sering pakenya yang lebih besar karena ini terlalu kecil buat saya wah sombong hahaha baik sedikit kita perkenalan tentang mixer ini apa kita bisa lihat presentasinya di sini silahkan Pak Asir ya ya ini ini adalah gambarannya Topro T2208 terdiri dari 16 mono input pemirsa bisa lihat di sini 16 mono input kemudian ada dua channel stereo input yang Pak Asir belum tambahkan di situ ada dua channel kita bisa kirim lewat ini nih ya kita bisa kirim lewat USB dan yang pemirsa dengarkan sekarang itu suara yang dikirim lewat USB USB nya USB nya berapa panjang kalau pemirsa lihat di sini USB nya ini 30 meter lo kok bisa nanti WhatsApp saya atau telepon saya bagaimana caranya ini bisa bisa jadi 30 meter ini maksimal ini yang saat ini terpasang ini 20 meter jadi seperti ini USB nya kita kirim ke Zoom dan juga ke YouTube ada efek prosesornya ada dua engine bukannya ada EQ parametrik grafik grafik EQ kita lihat slide berikutnya oke oke jadi di dalam sini juga masih ada grafik EQ grafik EQ itu nanti kita bisa bisa lihat ah ini DSP dulu DSP menu ini yang per channel kan ini yang per channel jadi di dalam satu channel itu ada 4 band full parametrik EQ di setiap channel input kalau dilihat di sini 1 2 ini high pass maaf saya gak hitung itu ini ada 1 2 3 4 ini low pass tapi yang menarik dari sini saya selalu berpikir bahwa bagaimana kalau saya bawa ini untuk live acara live saya bisa pergunakan ini jadi loudspeaker management mengapa begitu? karena di sini kita bisa lihat high pass dan low pass nya ini ada ada filternya dan filter ini filter ini bisa kita pergunakan untuk loudspeaker management nanti kalau ada yang bisa download ini tinggal di download dan bisa dicoba-coba di rumah supaya ini bisa berubah jadi loudspeaker management ada outputnya ada berapa? 8 ya total dia ada 8 output sendiri 8 aux dan 2 2 master kan? 2 main kan? jadi yang aux itu tapi ini kan di semua channel juga ada kan? semua input dan semua output bahkan kita bisa pergunakan dia seperti loudspeaker management sebentar saya lihat delaynya oh itu nanti di master ya delaynya ya eh jangan dulu ntar dulu kelewat ya udah jangan lupa di sini ada noise gate ada noise gate di sana ada kompresor seperti tadi yang kalau lihat di di youtube kita coba-coba main-main adjust itu dan ini seperti yang teman-teman bisa saksikan pemirsa bisa lihat di sini komplit sampai language Riley 48 itu bisa dikerjakan oleh software daripada topro T2204 kemudian ada delay ini loudspeaker management mungkin perlu ini kalau pemirsa punya acara misalnya acara di dalam ruangan seperti hajatan di ruangan ataupun orang pernikahan itu kita cuma bawa speaker-speaker kecil saja sekarang dan subwoofer di bawahnya seperti set-set yang ada di belakang saya ini ada fan, ada bahkan ada konda kecil, ada juga topro yang kecil ini satu set di atas dengan subwoofer di bawah itu kita sebar kemudian kita delay supaya seolah-olah suaranya datang dari panggung utama delay-nya sebelah mana ya delay-nya asir ini 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 bukannya kompresor ini ini menu menu input masih kali coba kita lihat menu outputnya Oh tapi ini input dan output kan sebetulnya ya oke lah kita bisa lanjut ke slide berikutnya supaya lebih cepat oke ya Oh ini sub ini kita lewat sudah ya ya ada efeknya 2 kemudian pengaturannya sangat mudah sampling rate sampling rate-nya ini di 96 oh sudah 96 oke 96 karena rata-rata yang harganya seperti ini masih sampling rate-nya 48 ini sudah 96 oke itu satu-satu yang baik kemudian tiap-tiap efek kita bisa set lagi parameternya ya sudah kita bisa lewat ini nanti nanti kita praktekkan saja ah ini grafik eq sudah ada jadi pemirsa dan teman-teman semua jangan khawatir bahwa ini sudah ada grafik equalizer masih banyak orang cari grafik equalizer yang pakai tangan harus di naik turunkan itu sebenarnya sudah sudah akan hilang ke depan karena semua sudah berubah jadi digital dan ini ya kita bisa adjust kita bisa atur sedikit-sedikit sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita baca di alat kita di software testing kita oke ini disediakan berapa atau memang sudah ada ter patent di dalamnya ya di tiap-tiap output sudah disiapkan eq-req jadi untuk auxiliary 1-8 dan main output sudah disiapkan masing-masing masing-masing grafik equalizer jadi untuk filtering sama ringing microphone nya lebih gampang oke berarti kelebihan dia salah satunya adalah grafik eq itu sudah ada tinggal kita on atau tidak kan gitu bypass atau tidak kan begitu itu sudah ada di delapan auxiliary ini plus 2 master nya begitu kecuali yang ke komputer mungkin enggak oh komputer itu ngambil dari master kan dari master jadi kalau ini kita main-mainin juga komputer juga terpengaruh oke next kita kita lihat lagi yang yang berikutnya nah ada DCA group jadi maksudnya DCA group saya bisa meng-group channel-channel daripada T2208 ini jadi satu grup DCA itu adalah digital digital apa ya digital kok saya jadi lupa sih hahaha singkatannya VCA sama aja dengan DCA iya 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 saya jadi lupa cuman kalau VCA itu kan voltage kalau digital ini kan angka-angka digital yang dia VCA voltage automation automation kalau enggak salah saya lupa lah singkatannya tapi kerjanya ini sama seperti kalau kita pakai subgroup di sini kita punya DCA ada berapa contoh oh ini 6 6 DCA 6 DCA di sini kita bisa tekan ini set kemudian kita set satu persatu nanti kita praktekkan saja ada yang ingetin saya waktu nanti saya kebablasan hahaha jadi ini memudahkan buat kita live misalnya kalau saya berhadapan dengan penyanyi yang kurang profesional biasanya setelah bicara atau setelah nyanyi maaf setelah nyanyi beberapa menit suaranya turun padahal musik yang lain tetap jadi saya tetap bisa naikkan volume daripada si penyanyi baik itu background vokal baik itu penyanyi utama ataupun mengecilkan pemain musiknya salah satu aja baik-baik kita kita berikutnya lagi wah ini ada ada copying dan jadi untuk copy dan untuk copy dan menyimpan copy dan menyimpan oke berarti kita juga bisa menyimpan setelan di sini kecuali setelan gain jadi jangan berharap ini gain ini berubah sendiri karena ini gain ini gain-gain analog jadi kita bagi kenapa? saya juga berpikir kenapa sih top pro bikin yang begini? karena banyak dari antara kita yang masih ragu dengan alat-alat digital banyak sekali dari antara kita berpikir digital itu kering suaranya waktu saya ajak orang-orang untuk pindah ya ayo sebentar lagi itu mixer analog sudah tidak diproduksi sebentar lagi mixer analog itu akan diganti dengan yang digital nggak apa masih enak pakai yang analog biarpun segede meja? iya biar segede meja karena suaranya nggak bisa satu tebel menurut mereka kedua suaranya itu kurang hangat dan itu yang diakomodasi oleh top pro dengan adanya gain analog ini justru itu membuat rasanya mixer digital ini seperti mixer analog ini yang menjembatani antara full digital dengan orang yang masih analog tapi berpikiran analog dan juga merasa ragu-ragu untuk beralih ke digital ini jembatannya ini T2208 dan juga seri yang lebih besar DM24.8 itu nanti adalah jembatan untuk kita masuk ke yang full digital tetapi fitur yang lain-lain itu full digital kecuali gainnya saja jadi kalau saya pakai saya sudah menginstalasi DM24.8 itu banyak dan ini adiknya dan suaranya itu memang benar-benar soft ya benar-benar halus jadi benar-benar seperti kita merasa itu analog mixer analog di depan kita hanya prosesnya proses digital ini kita bisa rekam ke PC bisa juga kita rekam di alat ini dan untuk tujuan kita bisa gonta-ganti setting daripada alat ini oke berikutnya habis slide-nya oke kita praktikan sedikit sudah masih berapa menit kita masih berapa menit masih berapa menit masih cukup iya banyak itu berapa menit tahu-tahu hilang baik sebelum saya saya maju lagi ke yang maju melangkah ke yang lain saya mau perlihatkan dulu seperti janji saya bahwa ini kita ambil audio out daripada T2208 mungkin Pak Supri bisa zoom ke sini kita punya kamera canggih begitu harusnya bisa zoom ke sini nah ke bawah lagi ke sini ya oh ketutupan ini ya ini jadi kita pakai USB di sini ini yang masuk ke komputer dua channel ikut daripada masternya jadi kalau ini fader master ini yang masuk ke komputer dan dari komputer pun saya bisa mengirim dua channel dua channel masuk ke mixer ini entah saya mau play lagu entah saya mau kalau kita ada conference kita bisa kirim suara dari dari pihak lain ke T2208 ini secara digital selain itu di sini masih ada card tambahan hanya saja saya belum belum ini ada dante mungkin dante cardnya kita bisa kasih lihat kalau bagi pemirsa yang belum paham dante card saya taruh di bawah sini deh enggak apa-apa sini aja suprik di bawah sini aja mau atau mau saya pegang saya pegang deh ini adalah dante card dan ini adalah snack cable masa depan loh kok bisa begitu ini dia ada dua rj45 di sini ini adalah primary dan secondary dia yang satu putus dia akan beralih ke yang satu ini ini digunakan untuk apa ini kita bisa sambungkan ke snacknya jadi T2208 ini ada snacknya snacknya sayang kita nggak bawa ke sini ya harusnya tadi dibawa ya ke sini ya kalau pakai ini langsung nyambung tetapi kalau untuk ke alat lain kita masih mesti temukan settingnya kemana dan bagaimana ini seperti ini dalamnya jangan lupa kalau bagi pemirsa yang nanti atau teman-teman yang beli card ini ini harus dimasukkan ke dalam mixer ini atau ada slot yang tersedia ini harus dalam kondisi mixer ini mati jangan mixer ini hidup terus langsung dimasukkan ini pasti dia akan hang atau rusak jadi ini dante cardnya ini bisa bekerja dengan dengan snack cable nya yang saya pengen coba justru kalau ini nanti kita sambungkan karena ini dante itu sebetulnya dalam dalam bentuk data kalau ini saya sambungkan lewat hub gigabit switch kemudian ini nanti nyambung lagi dengan alat lain bisa nggak itu suara itu ditarik lewat gigabit switch itu yang saya akan coba dengan Pak Asyir baik kalau yang pemirsa bisa lihat di sini ini ini adalah kabel cat 6 kategori 6 dan ini bisa ditarik sampai 30 meter ada juga namanya untuk memperpanjang USB seperti ini ini nanti bisa sampai 50 meter demikian kita akan lihat sekarang kita akan main-main sedikit Asyir kalau saya mau nyambung dari sini saya mau nyambung ke efek per channel apakah bisa efek per channel bisa jadi kita misalnya tahapannya di saat channel tertentu yang kita mau assign to efek atau kita pasti bisa dengan efek ya kan nah dari software ini kita bisa lihat di sini cukup di klik di root di root nah ini di lihat di sini misalnya di root nah ada beberapa contoh misalnya ini saya sekarang pakai yang takpat 5 oke channelnya takpat 5 takpat 5 nah di sini ada macam-macam matrixnya nih jadi mau di assign misalnya efeknya nah ini saya buka untuk efeknya oke ini suara di gua batman ya betul suara kita jadi seperti di gua batman ayo kita bukakan mute eh sudah masuk harusnya begitu saya tidak bisa dengar di sini hahaha jangan jangan takut ya kalau saya ketawa ya karena memang ini dikasih efek eh oke jalan efeknya iya musti deket gak iya musti deket ternyata sinyalnya kecil sekali ke efek ya ditambah lagi mungkin di channelnya oh udah full efeknya udah full ya harusnya sih ini udah keluar ya untuk reverbnya seperti ini jadi kita bisa tambahkan masing-masing channel terserah kita mau mau berapa channel yang masuk ke situ betul semua channel mulai dari channel 1 sampai dengan 20 ya kan nah ini bisa di fasilitasi dengan yang namanya dual engine efek prosesor tadi saya mau bikin Pak Asir sedikit pusing sebab penyanyi dandut ditanggung umumnya mintanya saya gak dengar efeknya ke monitor oke bisa bisa oke jadi kalau untuk efek send to monitor ya kita bisa di sini ada sebelah kanan bisa juga di sebelah kanan sini oke masing-masing ada opsinya output channel 1 1 sampai 4 5 sampai 8 DCA oke sekarang posisinya saya simulasikan misalnya di output 1 eh ini op1 kita ambil kemana ini sekarang ini yang ke zoom betul nah yang ini yang ke zoom oke ya ini yang ke zoom betul ini yang ke zoom outputnya ini efeknya efeknya gimana nih efeknya kita mau kirim misalnya ke si 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 op1 ya kan oke angkep op1 untuk monitor efek 1 nya kita klik nah di efek 1 ini nanti udah terlihat ya kan efek 1 mau dikirim kemana kalau ke aux 2 misalnya kita angkat aja aux 2 oke aux 2 aux 2 aux 2 ini sudah di fasilitasi efek 1 send to aux 2 oke dari sana pre-post juga kita bisa atur ya kita bisa atur pre-post oke jadi pemirsa jangan khawatir efeknya bisa ada yang efeknya nyelonong sendiri padahal channelnya udah lagi di turunin kan volumenya ya pre-postnya jangan lupa ini karena kita angkat volume juga berdasarkan itu atau efeknya keluar kenceng cuma suaranya kok kecil ya oke ya oh sudah di mute lagi ya jadi suara kita nggak kayak di gua batman lagi oke eh setelah itu kita lihat dulu ke channel sorry ngeloncat nih karena karena channel berarti tadi itu noise gate noise gate eh kalau kita bisa praktekin nggak noise gate nya sekarang coba oke di sini ada threshold coba kita turunin kita turunin threshold nya supaya kalau kita nggak ada suara apa-apa dia ngunci nah dia sorry dia nutup eh eh nggak bisa di klik eh 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 bypass ini kita pengen lihat mungkin attack nya cepet aja paling cepet aja oke release nya juga cepetin aja supaya dia nanti keputus-putuskan coba kita turunin oh naik justru malah nah ini naik kali naik kali naik dong naik nyala nyala berarti jalan oke oh ini delay nya ada di sini tadi kita nyari-nyari delay ternyata ada di sini tampilan hahaha jadi tiap channel pun ada ya ada jadi baik di input ataupun di output tetap di fasilitasi yang namanya dengan delay time saya punya punya temen yang cukup-cukup unik karena dia pengen snare nya ada microphone di atas dan microphone di bawah bukan itu aja kick drum nya juga begitu ada microphone satu di dalam satu di luar delay time ini kita bisa pergunakan untuk mengkompensasi daripada jarak daripada microphone tadi kan itu cuma berapa puluh senti berapa puluh senti efeknya akan besar kalau di frekuensi tinggi terutama kita waktu mau ngambil suara snare di bawah itu itu kita harus delay yang atas justru ke bawah selain dibalik polarity nya baik ini lanjut saja lagi ini ini sudah tadi kita jelas di sini bahwa ini coba klik supaya nggak dibilang hoax ini hahaha ya jadi teman-teman dan pemirsa bisa lihat ini kita bisa seperti buat seperti loudspeaker management inilah hebatnya dari topro saya juga pingin pakai nanti yang satu tipe lagi yaitu matrix mixernya dia karena itu juga bisa kita colok microphone langsung tanpa muka malah oke filternya jadi kita sudah lihat ini equalizer nya kita pakai pick type semua kemudian ini kompresor tadi kita nyalakan ya oke hanya saja kebetulan sekitar tidak saya tidak bicara dekat microphone jadi ini tidak seolah-olah ini tidak tidak kelihatan disini ya karena memang dia dalam kondisi tidak ngompres levelnya juga kecil saya bicara dari jauh baik berapa menit masih ada masih cukup banyak oke kita lanjut lagi outputnya nah DCA tadi sudah DCA tadi sudah Oh DCA dulu DCA dulu berarti saya bisa bikin satu grup kan bisa misalnya vokal pakai nomor satu nomor dua nomor tiga betul ya kita kita grup itu 12 dan 312 dan tiga untuk DCB nya ini mungkin oh ya ya DCA satu aja dulu kita anggap itu untuk vokal kan jadi kita klik disana kan oke yang sisanya nanti mungkin kita pakai musik atau ada yang mau pakai buat drum ada lagi yang mau pakai buat kendang dan lain sebagainya itu kita bisa bisa buat DCA DCA ini terpisah jadi pada saat kok suaranya kurang bukan channel yang kita naikkan kan tapi DCA ini di ini yang dikontrol adalah secara digital jadi dia kontrol angka sebetulnya kontrol Hai volta bukan volta voltasi ya tapi angka-angka saja di dalam itu di dalam software ini ini mudahnya saja Hai kemudian kita lihat berikutnya rutinnya Hai dari ini tadi sudah kita lihat ya Routing bisa-bisa tiap channel channel ini kita mau routing kemana ini mau ke DCA disini mau Hai ini miutnya miut DCA kan berarti atau ini miut grupnya miut miut di siangnya ya miut di siangnya di siang grup ya kalau kalau saya miut di sini tiap channel itu mati kalau di channel-channel desainkan tegak di ketemu di siang satu bisa di siangnya di miut ya yang bisa itu di siangnya dia akan miut ya dia akan miut apakah itu bisa disebut miut grup ah kalau disitu si ini enggak ya gitu ya Pak ya karena memang yang di miut di siangnya jadi siangnya jadi channelnya tetap nyala sebetulnya Oke di siang ini nanti larinya ke Master betul Oke ya di sini apa lagi yang kita bisa lihat Hai Solo 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 ini akan ke headphone berarti ya itu itu Oke ah kita loncat ke grafik nanti kalau ada yang mau tanya lebih jelas nanti bisa lewat-lewat Hai pertanyaan atau apapun yang kita media apapun yang bisa kita jawab channel 13 ini ini dipakai USB channel 13 sampai dengan USB jadi kelebihannya disini kita bisa lihat ya ada satu favoritasi sendiri yang untuk memfasilitasi yang namanya USB channel USB channel itu apa sih yang tadi udah dipresentasikan di bagian belakang ya di di bagian belakang sini nah itu untuk mengakomendasikan entah input ataupun output gimana kelebihannya begitu dikoneksikan langsung dia langsung auto-detect atau titiknya apa dia langsung baca di PC atau di komputer mau pakai yang mana nih inputnya sama outputnya nah oke itu ini ini kita ini nggak makan channel enggak makan channel enggak karena pada mixer lain itu kan channel atau USB ini dia nggak makan jadi dia jadi dia udah dibuatkan jalur sendiri jadi spesifikasinya ini 16 channel mono dua channel stereo plus satu channel USB itu yang tadi tidak disebutkan sama Pak Asyar di presentasi di awal Oke ini ini sekarang aux ini kan yang yang ke online kan satu ya kalau ini kita kita Bypass siapa tahu ada yang menganggap bahwa ini 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 main-mainan Oke ini di Bypass ya kalau kita buat itu lagi on lagi ya Oke ini mungkin Pak Asyar sudah aja supaya di di online tidak terasa kayak saya ada lagi pakai masker ini suara itu yang suara itu yang dibuang kemudian ah ini automix automix ini lebih ke arah sebenarnya automation ya automation kalau diaktifasi Hai apa dia akan memori dari waktu ke waktu Hai pada dasarnya iya pada dasarnya iya tapi untuk melakukan set up automix ini kan mungkin ada ada banyak ritualnya ritual-ritualnya mungkin dari pengambilan game level dan sebagainya yang dimana lebih berperan lebih ke arah ke jadi kalau saya punya pementasan begitu saya bisa lakukan kecuali penyetelan game ya kecuali penyetelan game kan saya bisa melakukan segala sesuatunya di sini kemudian itu di memori oleh mixer ini kita pada saat pementasannya tinggal kita panggil dan itu dari waktu ke waktu begitu berjalan seperti itu berarti karena dia berjalan berarti begini kalau saya iseng-iseng saya pingin bikin konten atau saya pingin nyanyi live kemudian di live itu ada yang harus naik turun naik turun volumenya saya bisa pakai ini fasilitas ini jadi waktu ini berjalan ya tidak ada operator kita live aja sesuai dari frame waktu ke waktu waktu ke waktu begitu mungkin kalau kita baca di software digital ini kan ada yang bingungnya automix read sama write ya kan oke itu yang coba di fasilitasi sama si T2208 jadi pemirsa yang di rumah atau teman-teman yang di rumah kalau kita mau bikin konten kemudian kita mau namanya mix down lagi kita mau mixing ulang lagi kita bisa pakai fasilitas ini sambil kita isi tambahan lagi misalnya saya mau isi keyboard lagi oh ini suara ininya kurang oh itu suara itunya kurang jadi dia bisa berulang-ulang-ulang-ulang berkali-kali lewati hal-hal seperti itu kecuali sekali lagi ya gainnya tetap kita ini masih tangan kita yang gerahkan ya jadi itu kita bisa berulang-ulang kita pakai fasilitas ini sambil kita dengarkan headphone kita mau isi ini kita mau isi itu ada suara ketawa lah ada suara inilah dan itulah ini ini kita bisa pakai pergunakan fasilitas ini eh automix aktif ini bisa berapa berapa atau dia memanfaatkan sin enggak ini enggak ada kaitan sama-sama sama scene ya enggak ya oke oke lah kita kita lewat itu ini ada ada section digital disini nah ini yang tadi dibilang lebih bahas untuk nah betul untuk mempengenya jital itu jital itu sebentar Pak Asyir kalau saya pakai yang ada di mixer ini berarti gennya berarti gennya gen analog kalau saya pakai sneknya nih karena saya sementara ini saya belum pernah nyoba pakai Dante card kemudian saya pakai sneknya itu gennya di siapa ini yang bekerja di sini jadi ini gen analog ini enggak kalau jadi kalau channel satunya dari snek itu dia akan pakai gen gen ini betul di snek ada ada gennya enggak kan kalau saya ingat saya enggak ada kan di snek enggak ada cuman dia bacanya dari sini semua dari digital ini berarti kalau kita pakai sneknya sneknya nanti gennya gen digital gen digital oke jadi kalau kalau pemirsa ada yang berpikir bahwa aduh masa pakai analog sih udah zamannya udah lewat analog itu gennya pengen gen digital ternyata ada saya juga baru tahu nih ternyata ada nih karena selama ini pikiran saya saya lihat itu wah ini zaman udah maju masih pakai gen analog itu ternyata kalau ini saya sambungkan dengan dante card nya gennya akan berubah jadi gen digital sebab seingat saya saya sudah pernah lihat snekable nya dan snekable nya itu tidak ada knop apa-apa di depannya jadi bukan kayak snekable mainan ya tetap ada ada gennya lagi jadi kalau aduh ini yang main musik udah dikecilin masih dikencengin lagi ke depan lagi ngecilin repot kita jadi inilah juga mereka mendesain ini untuk kemudahan ternyata kalau kita tidak pakai yang input disini kita pakai sneknya sneknya iya digital oke ya ini ini sudah sudah oh mapping buat apa saya juga baru tahu digital ini mungkin untuk adil tingnya Oke ya iya iya mau diarahkan kemana matriksnya sih matriksnya tapi sebaiknya ini kita tidak rubah-rubah lah itu cari perkara ngerobah-rubah itu berarti ini ada digital input digital output nah outputnya saya pengen lihat ada apa ini coba disini waktu kita tinggal sedikit Wah banyak juga eh banyak Oh berarti bisa bisa diambil tiap channel juga bisa diambil tiap channel juga nah saya kira ini nanti kita ya itu tadi mungkin harus ke gigabit switch diambil untuk ke komputer komputer ya multi tracking efek tadi kita sudah ini save load copy save load copy ini sih hanya untuk scene nanti disana kita bisa isi sinnya apa dan lain sebagainya apa yang nah ini ada ada ya sinnya disana kita bisa hapus dan lain sebagaini ini ini nanti saja ini ini perkara mudah sebentar sistem versi 1.3 ini yang sudah yang terbaru eh 1.3 harusnya sih udah 1.03 ya satunya udah harusnya masih 2018 ini bukannya ada yang lebih baru ada untuk yang 24.8 tapi yang ke-2208 sih mungkin ini paling baru ya nanti coba infonya Oke ya saya sarankan begini banyak yang bertanya Pak alat digital itu yang baik yang dibeli yang seperti apa kalau saya akan melihat saya akan melihat ini punya sejarahnya seperti apa ada ada yang lain mereka hanya gonta-ganti alat tapi isinya sama ada yang seperti di hadapan kita ini T2208 ini yang justru firmware-nya di update jadi kita harus lihat pabrikan yang meng-update firmware ini cukup sering karena ini kan pasti tampilan akan berubah kebutuhan orang juga berubah itu yang akan dia berusaha diakomodasi oleh pabrik kemudian Oh ini ada LCD setting knop segala macam memang bisa digelapin LCD nya hahaha siapa tahu ada satu fungsi tambahan mungkin dari tadi mungkin kita kelupaan ya satu kelebihan si T2208 ini dia bisa dikoneksikan ke gadget tablet entah itu iPhone atau iOS dan Android Oke kontrolnya nggak melulu harus dari konsol ya kan tapi bisa dikontrol baik dari PC yang yang berbasis Windows ataupun yang berbasis iOS dan bikin juga untuk tabletnya bisa dikontrol juga dari yang berbasis Android ataupun yang iOS bentar saya pernah ketemu saya pernah ketemu orang yang mendesain ini bukan orang-orang dari Amerika biasanya kalau Amerika kan pakai pakai yang gambarnya Apple itu keroak gitu kalau yang gambarnya kayak robot itu kan Android itu dia paling anti ini ada Androidnya ada oke berarti selamat dong karena orang Indonesia akan banyakan pakai itu oke untuk software untuk software sendiri untuk yang gambar robot atau Android ini bisa didownload langsung di Playstore Playstore nanti infonya bisa didapatin mungkin dari WhatsApp atau dari iPhone bisa ya kan Playstore udah ada jadi udah siap pakai begitu download sambung ke jalur Wi-Fi selesai jadi tetap lewat Wi-Fi Oh iya berarti kita harus sedia router router biasa aja karena dia belum punya Wi-Fi kan di sini oke IP address tidak perlu kita rubah-rubah nggak perlu jadi ke sini tinggal cari nanti si aplikasi itu yang nyari si alat ini kalau di komputer Hai sama nggak 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 akan repotin orang nih karena anak muda sekarang nggak mau direpotin nih pokoknya mau colok udah nyambung begitu disimulasikan di sini ya kan disini kan ada tombol search ya Oh itu oke coba langsung baca kalau disini kalau kita punya dua unit ini dua-duanya ada Wi-Fi berarti kalau gitu IP address harus dirubah untuk yang satu lagi pasti berubah Oh pasti dengan sendirinya berubah Oke wah sayang harusnya ini yang satu lagi kita kita colok router lagi nah routernya bisa dijadikan satu eh untuk routernya harus masing-masing karena dia baca IP-nya dari router IP-nya dari router router oke router tidak ada yang perlu di set yakin berarti kemarin Pak Supri salah karena dia dia nge-setnya buat terbalik ya terbalik ya terbalik jadi saya bilang kok nggak nyambung-nyambung ini promosinya salah atau gimana ini 24.8 ternyata harusnya LAN settingnya jangan lupa routernya ini setting LAN bukan setting auto auto langsung kita masukin itu di search oke baik saya kira waktunya sudah habis cukup 5 menit lagi masih ada 5 menit lagi ternyata masih ada oke harusnya ini bisa jawab pertanyaan tapi nanti pertanyaan di jadi setelah ini ada sesi berikut itu adalah sesi untuk tanya-jawab Siapa tahu ada eh kemana tanyanya di di Zoom di Zoom Wah ini adminnya memang hebat bisa hahaha jangan lupa jangan langsung meninggalkan Zoom setelah kita rehat sebentar karena ada WordPress ada WordPress buatnya bisa jawab pertanyaan nah itu nanti makanya jangan marah-marah lagi habis kita berit dulu ya ini 50 peserta kalau ada yang sampai lift nanti masuk lagi susah dong hahaha kenapa 18-18 Oh nggak sampai 50 Oh karena ada live YouTube kali mereka jadi melihatnya live YouTube hahaha jadi kalau bagi 18 peserta ini kalau ada yang nanti kita kasih pertanyaan mungkin nanti bisa eh ada doorprice doorprice apa motor yang tadi digambar maksudnya pokoknya menarik hahaha yang penting jangan kemana-mana dulu deh bukan ini kan doorpricenya eh enggak belum enggak makan setahun oke baik ya jadi sekali lagi ini adalah masa depan daripada sound masa depan daripada sound kita semua akan beralih ke benda-benda yang lebih kecil benda-benda yang lebih berupa digital satu lagi sekarang orang juga tidak mau repot mereka harus buka komputer mereka harus menyiapkan kamera video mereka pingin mengambil suara yang sebaik-baiknya masih pakai coba Pak Supri tadi ada ada jack kecil jack kecil jack kecil mungkin ada di situ kali ada jack kecil yang tadi di kotak di kotak kecil di nggak di sampingnya disitu di alat di situ ada nggak tadi yang kotak kecil saya bawa-bawa ada minifun nggak ada minifun nggak minifun ada di sana ada minifun Hai Pak Supri nggak ketemu jadi saya tidak akan menyarankan kita menggunakan minifun minifun karena minifun itu sudah lewat dan sering mengganggu minifun itu kalau tergoyang tercabut itu akan kerak 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 begitu nah sekarang pertanyaan kita kalau kita bisa praktis ini kita bawa ini bisa bisa live dangdut bisa bisa orang hajatan bisa orang nikahan dalam gedung sekarang pertanyaan kita eh kita mesti rogoh kantong berapa nih nah prisenya berapa nih ayo harga harga siapa yang nentuin harga saya bukan saya loh 15 juta itu price list kurang dari 15 juta Oke kurang dari 15 juta jadi ini bisa dibawa pulang dengan harga kurang dari 15 juta kok saya kayak ini ya kayak acara TV ya nah pokoknya urusannya nanti sama tengok musik atau sama sama CLS dah saya saya juga menjual ini dan saya juga menggunakan ini untuk beberapa penggunaan tertentu ini sangat praktis bahkan kita cuma bawa satu ini tinggal bawa power selesai karena saya bisa pakai speaker banyak apalagi yang pakai speaker aktif ya 88 output ini bisa dipakai gitu ah saya ada lupa tanya sama-sama Pak Asher kalau ini saya sambung dengan snake digitalnya lewat dante ini tetep ini bisa dipakai nggak input 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 dan output nggak bisa jadi outputnya juga pindah 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 semua snacknya ada nggak sih jadi yang nonton bisa eh apa yang di zoom ataupun yang nonton bisa lihat snake digitalnya ya kita masih pre-order bukannya kita punya bukannya kita punya ada pernah ada cuman memang sampai ke displaynya pun diborong kalau ini ke 808 udah pernah coba belum kalau ke 808 sih belum ya belum ya karena memang ini peruntukannya untuk sih oke sebenarnya ini juga ada yang buat 808 ada card yang sama ini atau card yang beda beda lebih pendek sedikit ya oke 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 ya ya oke ya kita berharap sih ini ini bisa bisa semakin berkembang semakin maju nih teknologi seperti ini jadi ke depan kita bisa lebih kenal lagi lebih tahu lagi dua menit lagi oke jadi kalau bagi pemirsa yang pernah pakai dante disini sekali lagi ini ada dua dan dua-duanya harus nyambung karena ini primary secondary ini akan kalau satu putus satunya akan menggantikan yang satu dan disini ada nanti lampu hijau kedip-kedip ini yang akan memberi tanda bahwa card ini atau jaringan mana yang sedang dipakai kita tetap bisa lihat dari komputer nggak yang mana ke mana bisa memantau ini nggak dari dante software nya sudah sudah coba belum sudah bisa 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 dipantaukan levelnya berapa yang mana ke mana gitu kan ya oke atau di dante matrix akan kita kasih nama sendiri kan bisa akan begitu ya saya sih pingin ini bisa konek ke 808 kalau kalau memang iya betul atau dari sini hanya ngirim dua channel kesana jadi loudspeaker management tambahan gitu atau jadi snack tambahan malah karena dia kan sudah punya gain sendiri dia udah punya microphone colok kesana ternyata akan langsung jalan ini saya akan pakai buat di ballroom hotel yang satu lagi supaya tamu nggak bisa puter-puter karena mukanya nggak ada nggak ada mukanya orang mesti adjust itu dari atau mengeset itu dari komputer ya oke begitu saya kira cukup sore hari ini kita break dulu terima kasih jangan kemana-mana karena buat peserta yang tadi 18 kita hanya khususkan buat 18 itu aja door price-nya eh door price-nya dikemana masa dikasih ke saya dikirim 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 ini ada orang Banda Aceh loh yang nonton tahu-tahu door price-nya mesti diambil di Jakarta oke oke baik kita break sebentar berapa menit 10 10 menit oke ya saya juga perlu minum dulu karena ini lampu panas hahaha baik terima kasih YouTube-nya mau dinyalain aja diisi lagu atau gimana terserah hai 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 serius dulu komitul udah hai 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 so nah sampai 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 falta dan sampai 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 sampaiÉ luckily çıktı ya Terima kasih.